Atep Ahmad Rizal datang ke Jakarta bersama skuad Mitra Kukar untuk menjalani pemusatan latihan mulai 20 Mei hingga 1 Juni nanti. Hadirnya Atep seolah menjawab teka tekiting mana ia akan berlabuh usai kontra ketak di perpanjang Persib Bandung. Atep berkomitmen untuk tidak lagi bergabung dengan tim Liga 1 dan enggan berjumpa dengan Persib Bandung. Ditemui usai uji coba melawan Patriot Chandra Baga FC Jumat sore. Atep menilai awalnya sulit untuk beradaptasi dengan klub naga Mekes ini. Liburnya cukup lama juga dan baru bergabung di minggu ini dan persiapannya juga di bulan puasa dan cukup sulit juga walaupun tidak maksimal. Tapi saya yakin teman-teman di Mitra Kukar juga dapat membantu saya karena banyak juga pemain muda. Ada juga teman-teman saya yang dulunya bermain bersama tim Liga 1, ada Ripsiono. Jadi saya juga banyak berbincang dengan mereka. Artinya secara adaptasi tidak terlalu sulit. Menjelang bergulirnya Liga 2, asisten pelatih tim Mitra Kukar Soekardi Kardok menilai Atep masih harus meningkatkan performa serta fisik. Sangat-sangat berpengaruh. Tapi untuk kondisi kita baru 50% Atep lah. Kondisinya baru 50%. Banyak stamina dia perlu, komunikasi antara lain sama anak-anak perlu. Yang pertama stamina dia. Kebugaran dia belum bugar benar. Sebelumnya Atep pernah membela Mitra Kukar pada Piala Presiden 2018. Atep melengkapi 28 skuad Mitra Kukar diantaranya bersama Gery Mandagi, Anandito, dan Ahmad Bustomi.